Halo, semua teman-teman kembali bersama saya, Eysa Kita Reading. Teman-temanku, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Oke, apa yang sedang terjadi? Tentang kau dan aku, feminin dan maskulin, siapapun orang yang terkoneksi denganmu. Teman-teman, berharap ada ceritamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Koneksi hubungan antara kamu dan seseorang di sini. Koneksi hubungan antara kamu dan seseorang di sini. Building block. Feminine energy. Feminine energy, bagaimana energinya? Feminine energy. Observer, baik. Dan maskulin energy. Maskulin energy. Time to go, baiklah. Teman-temanku, under the deck to be fair. Baik. Oke, ayo kita bacakan kartu kita di sini. Feminine, maskulin. Aku nggak tahu enerjimu di mana. Jadi kamu nggak harus seorang wanita untuk berada di energi feminin hari ini saat ini. Oke, teman-temanku rasakan aja cocoknya energi kamu di mana ya. Karena bisa saja vice versa di sini. Kalau kita lihat sepintas, teman-teman, energi dari koneksi kalian ini ya, dengan energi building block hari ini saat ini, ini banyak ceritanya di building block. Oke, nanti kita tempur kartu baru kita bisa lihat dengan jelas ya. Secara umum, energi besar ya, saya bilang di sini, building block ini bercerita tentang membangun tembok ya, dengan kartu 28, energi 10, maksimal energi di sini. Teman-teman, ada hubungan yang terblokir, mungkin antara kamu dengan seseorang. Tapi yang perlu kalian tahu, energi building block ini bercerita tentang kekuatan fondasi. Jadi apapun koneksi hubungan antara kamu dan seseorang hari ini saat ini, aku lihat ini hubungan yang kuat sekali. Karena ini hubungan memiliki fondasi dan akar yang kuat sekali. Oke, di energi building block ada cerita antara kita dan dia, feminin dan maskulin, maskulin dan feminin ya, aku dan kamu. Ini hubungan yang sedang terblokir. Oke, jadi kalau ada hubungan yang berjalan, kamu terblokir. Terkoneksi dengan seseorang, ada cerita hubungan yang sedang terblokir. Ya, kalau di sini hubungan yang terblokir, tentu saja kartu ini mengingatkan kita untuk kembali memperbaiki hubungan di sini. Oke, ini juga kalau building block hadir, ini juga bercerita tentang kita yang menarik energi awal lagi, hubungan dengan orang baru. Ya, jadi ini bisa cerita awal dan cerita akhir di energi building block. Oke, balik lagi kepada kita. Jadi kalau hubungan yang berjalan, ada hubungan yang terblokir, dan di sini kartu ini meminta kalian memperbaiki, artinya balik ke awal. Oke, atau memang kalau kalian dalam kondisi lajang, sorry teman-teman aku minum dulu ya, bentar ya. Sorry. Jadi kalau kalian memang dalam kondisi single, lajang, ini ada cerita kita menarik orang baru. Oke, baru cerita awal membangun hubungan. Baik, teman-temanku, apa di sini yang dibawa feminine, energy feminine observer. Feminine ini energinya menarik diri, menarik diri. Dan di masculine, apa energinya, time to go. Masculine melepaskan, oh ho. Oh ho. Ya, lihatlah. Oke. Feminine di sini dengan energy observer, ini kayak orang narik diri, coba memahami satu hal dengan pandangan yang lebih kompleks. Artinya dia tidak hanya memandang dirinya saja, dia memandang juga keadaan maskulin, dia memandang keadaan sekitar, lingkungan, dan banyak hal yang dipandang di sini. Oke. Dan masculine energinya, time to go. Menurut maskulin, udah tidak ada lagi yang bisa dipelajari di sini. Tidak ada lagi yang bisa diusahakan di sini. Sehingga inilah waktunya melepaskan. Habis usaha dari maskulin. Oke. Sementara di energy feminine ini, ini masih ada keinginan karena dia masih di observer. Ya. Tidak tahulah hasil observernya nanti apa. Oke. Yang kita lihat di sini secara jelas sekali, maskulin mulai melepaskan. Jadi ini cerita bukan cerita membangun awal. Ya. Ini cerita hubungan yang terblokir. Oke. Kita tebar lenormanya dulu. Feminine berhentilah meneropong bulan. Itu feminine meneropong bulan energinya. Mencari tahu. Karena bulan itu misteri. Ya. Kenapa ya? Mengapa dia tidak datang ya? Mengapa mencari-cari energinya? Ya. Masih sibuk memikirkan. Apa di sini ya? Masih sibuk memikirkan tentang hubungan ini sementara maskulin telah melepaskan. Tapi aku lihat energi yang akan datang ini to be fair ya. Ini energi yang saling coba memahami. Maskulin udah jelas selesai energinya. Time to go. Feminine ya. Semoga kamu sampai pada satu pemandangan di sini. Pandangan kamu di sini semoga sampai pada titik. Kamu mengerti. Gimana mau bangun hubungan ya? Sulit ya. Hubungan terblokir di sini. Karena salah satu pergi. Sementara hubungan dibangun oleh dua orang. Jadi feminine sadari itu. Oke. Kita lihat dulu di feminine energy. Masih berharap. Ya. Feminine masih punya kartu bintang. Feminine kamu masih mengharapkan seseorang di sini. Semoga kamu bisa melihat ini. Masalah kita terbentang di meja ku. Maskulin udah melepaskan. Ya. Sadari itu. Oke. Teman-teman ya kita sambung. Tadi aku stop ya. Lihat. Feminine. Perasaan kehilangan. Ya. Keinginanmu di sini menjadi satu hal yang menggerogoti hatimu. Karena di sini kartu mais. Oke. Masih berharap. Masih merasa kehilangan di sini. Beban pikiran. Mungkin kamu sulit tidur malam juga di sini. Ya. Ada. Ada apa ya. Kehilangan. Secara emosional. Yang kamu rasakan di sini. Oke. Karena kamu masih punya kartu bintang di sini. Kartu berharap. Bagi kamu maskulin masih orang yang. Apa ya. Kamu seperti melihat fajar. Fajar indah di maskulin ini. Ya. Berharap. Dan beberapa feminin juga dengan energi bintang di sini. Aku lihat feminin ini kondisi healing juga ya. Makanya enerjimu di observer. Apalagi feminin energi di sini. Feminin masih berharap. Bagi feminin hubunganku dengan kamu maskulin itu indah. Ya. Masih terus berharap ini. Energi feminin masih terus berbunga-bunga untuk maskulin. Feminin coba sadari. Maskulinmu udah melepas di situ. Ya. Udah time to go dia. Masih berharap di sini. Masih berharap terjalin hubungan yang indah. Karena feminin masih terus memberikan perasaannya. Masih terus mengirimkan energinya. Ya. Seorang wanita membawa cups di sini. Oke. Di kartu bunga ya menurut feminin mungkin. Maskulin kamu ganteng, kamu tampan, kamu baik, kamu lah. Banyak ya kriteria dia memandang maskulin dengan versi maskulin kamu indah. Ya. Versinya si feminin. Indahnya bagaimana aku gak tahu apakah ada yang melihat secara fisik, apakah ada yang melihat secara materi, atau melihat jiwa di sini. Menurut feminin, maskulin kamu selalu indah di sini, ku pandang. Oke. Dan aku memberikan, masih mengirimkan perasaanku kepadamu. Makanya dia masih di energi observer. Ya. Energi observer juga secara simbol akan kita katakan energi stalking. Masih ngintip, mengintai, mencari tahu. Dengan kartu bunga, beberapa feminin di sini ada yang berada di dalam hubungan. Ya. Mungkin ada yang telah menikah, mungkin ada yang sudah, ada yang punya, seperti itu. Namun tidak harus, tetapi ada indikasi ke sana. Apalagi di energi feminin. Oke. Masih dia memandang maskulin di sini. Maskulin masih kamu orang yang membuat hatiku berbunga-bunga di sini. Ya. Walaupun kalau secara energi ya, logikanya si feminin ini ngomong. Sudahlah, ini gak jelas ya. Ini hubungan yang berat. Ini hubungan yang banyak sekali rintangannya. Ya. Hubungan yang mendatangkan rasa sakit dan penderitaan. Kalau logika yang ngomong. Ya. Tapi bagi feminin, maskulin tetaplah satu hal yang menjadi harapan di sini. Burung, yes. Cruz ya. Burung bercerita tentang komunikasi, tentang tim, tentang join. Masih ingin ya, masih ingin, mungkin masih berharap komunikasi terjadi di sini antara dia dan maskulin. Kalau kalian lost contact. Tapi kalau tidak lost contact juga, aku melihat pembicaraan yang tidak ada titik temu di sini antara feminin dan maskulin. Oke. Burung juga bercerita tentang gosip. Aku gak tahu. Apakah di sini feminin mendengar gosip tentang si maskulin? Ya. Yang membuat juga hatinya agak terpecah di sini energinya. Ya. Mungkin ada gosip yang didengar feminin tentang maskulin. Sehingga di sini ada-ada keinginan untuk, apa ya. Kalau udah di crossroad ini ada energi yang terpecah. Ya. Memang beberapa feminin digambarkan di sini memiliki pilihan. Memiliki pilihan. Maksudnya ada kamu, ada kamu. Nah gitu ya. Makanya tadi aku bilang beberapa feminin di sini sudah ada-berada di dalam hubungan. Apakah itu pernikahan? Apakah dia sudah punya pacar? Oke. Sebenarnya, ada matahari di sini ya. Di dalam observer-nya ya. Feminin di sini menemukan, ya ada titik terang di sini. Bisa melihat dengan jelas bahwa dia harus membuat pilihan. Bahwa dia harus membuat keputusan. Bahwa maskulin di sini energinya tidak maksimal kepada dia. Oke. Sehingga membuat dia juga berada dalam energi yang bimbang dan ragu. Tapi feminin, belum ada kartu sabit dari dirimu. Artinya belum ada tindakan yang dilakukan di sini. Oke. Untuk menyadari inilah yang telah terjadi. Nanti ini kita bacakan sebagai saran dan tantangan. Oke. Feminin ini bisa melihat dengan jelas bahwa maskulin tidak maksimal. Bahwa maskulin di sini. Apa ya? Mungkin maskulin juga punya pilihan. Ya. Bahkan beberapa mereka mendengar gosip tentang maskulin. Tapi feminin, aku lihat belum membuat tindakan apapun. Oke. Energinya masih terus menyala. Masih terus terbakar untuk si maskulin. Ya. Bagaimana dengan maskulin di sini? Teman-temanku, kamu nggak harus cewek untuk di energi sini. Jadi kamu dengarkan aja cocoknya kamu di mana. Oke. Aku ambil deck lain. Untuk maskulin energi. Jadi teman-temanku, kalau kamu rasa-rasanya seperti ini, ya walaupun kamu cowok, ya kamu membawa energi yang seperti ini. Oke. Kamu ada di energi feminin. Kita buka energi maskulin yang di situ katanya, menurut maskulin, udah tidak bisa lagi saya memperjuangkan ini. Udah tidak ada lagi di sini yang harus kami perjuangkan. Dan ini adalah waktu saya untuk melepaskan. Waktu saya untuk pergi. Ya. Ini kalau cerita orang putus. Oke. Kalau cerita orang berumah tangga, teman-temanku dengan energi time to go, biasanya ada energi memaafkan. Nggak harus rumah tanggalah. Ya. Misalnya kalian dalam hubungan nih. Sebenarnya ini ada potensi kalau dia memang memaafkan di sini energi time to go ya. Melepas ini dalam arti memaafkan. Ini bisa diperbaharui. Karena building block ini bercerita tentang satu hubungan yang terblokir, tapi juga bisa bercerita membangun fondasi awal. Ya. Jadi baliklah kepada maskulin, kita belum tahu apa di sini. Contoh kalau maskulin marah kemarin. Kalau dia marah kemarin, dia merajuk, ini dengan time to go itu energi marah, merajuk itu hilang. Karena di time to go ada energi melepaskan dan memaafkan. Yuk kita lihat dulu. Apa sih? Yang ada di hati maskulin. Oh my God. Lihatlah. Aku rasa maskulin beneran pergi. Ya. Tuh. Cross. Ada banyak kartu cross yang keluar ya. Di feminine tadi juga. Ini cross sayang ya. Ini albatros ini cross. Kartu 36. Kartu salib sebenarnya. Bentar ya. Gunung itu blokir ya. Kalau itu adalah energi maskulin, seseorang yang membekukan hatinya, membekukan dirinya di situ. Ya. Kalaupun itu pikiran maskulin, maskulin akan bilang ini hubungan yang berat. Oke. Ini bukan hubungan yang mudah. Ya. Ini hubungan yang penuh tantangan. Itu kartu gunung. Jadi kalau kartu gunung itu, energinya sebagai tantangan gak main-main. Karena gunung ya, gunung tinggi, gunung besar, sulit untuk orang memindahkan gunung. Oke. Dan di energi maskulin ada membawa kartu cross. Kalau menurut maskulin di sini hubungan kita berat, hubungan ini sulit, kita gak ada titik temu. Ya. Hanya mendatangkan rasa sakit dan membunuh kita di sini kalau hanya untuk meneruskan. Oke. Dan dengan hubungan yang di sini kita lihat penuh tantangan, penurin tangan dengan kartu gunung, aku lihat juga maskulin sampai terbunuh di sini. Ini kartu salib ya, teman-teman. Ya. Tidak ada banyak yang bisa kulakukan. Yang tersisa hanya rasa sakit di sini. Beban dan penderitaan. Itu kata si maskulin. Kita lihat. Kalau si pemenin masih punya kartu bintang, masih berharap maskulin sudah di kartu gunung. No. Kata maskulin ya. Maskulin membatu di situ, membeku dia. Awan. Gak jelas hubungan ini tidak jelas arah dan tujuannya. Itu yang dimaksudkan maskulin di sini, kartu awan. Oke. Kegelisahan. Ketidakpastian untuk memandang di sini. Ya. Makanya dia energinya melepaskan. Beda dengan kartu feminin yang di sini kartunya indah-indah aja. Ya. Semua kartu feminin ini indah. Bahkan matahari akhirnya. Masih membara, masih terbakar di sini. Oke. Tidak jelas di sini. Itu yang dirasakan si maskulin. Ya. Saya merasa tidak pasti untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Itu yang dikatakan maskulin. Ini hanya hubungan yang mendatangkan kegelisahan, kecemasan, rasa sakit. Itu yang dikatakan maskulin. Dan saya bisa melihat itu dengan jelas, dengan terang. Ya. Jadi kalian ini sama-sama membawa kartu matahari. Oke. Sama-sama membawa kartu matahari. Oh my God. Kartu rumah di sini. Ya. Walaupun. Walaupun di sini saya merasa ini adalah hubungan yang mungkin. Saya juga menginginkan. Karena di sini kartu rumah. Ya. Saya menemukan kamu feminin adalah tempat yang nyaman. Tempat pulang. Tempat kembali. Tempat saya merasa dicintai. Tapi dengan kondisi yang begitu berat. Seperti ini. Saya bisa melihat dengan jelas. Oke. Bahwa ini waktunya saya harus pergi melepaskan. Atau di sini karena ada yang telah berumah tangga dari salah satu kalian. Atau dari kalian berdua. Maskulin melihat itu dengan jelas. Oke. Karena ada matahari di sini. Ya. Jadi kalau kita mau katakan maskulin sebenarnya suka. Ya mungkin suka ya. Karena matahari ini membawa energi yang sedikit membakar. Ya. Suka cita ada di situ. Oke. Dan dengan kartu rumah dari energi maskulin ya bisa jadi. Maskulin juga sudah berumah tangga di sini. Apalagi di energi maskulin. Yes. Toxic. Clover. Ada dari energi maskulin ini seperti menginginkan kesenangan. Kalau orang rumah tangga bunga clover ini. Ini gambaran bentuk-bentuk kesenangan sementara. Contoh ya. Bosan di dalam rumah tangga jadi butuh fun gitu ya. Mulai lirik-lirik keluar. Mulai lirik-lirik keluar. Ya. Itu energinya. Jadi. Matahari dan the snake ini energi yang wow. Ya. The snake aja udah wow. Ya. Ditambah matahari. Terbakar bergelora. Begini teman-teman ya. Kalau memang ada yang telah berumah tangga di sini. Ini maskulin. Dia sangat-sangat menyadari. Bahwa. Ada hasrat yang terbangun. Yang itu akan membahayakan. Karena di sini the snake ya. Ya. Yang dimana maskulin bisa melihat dengan jelas. Ini akan berakibat tidak baik. Oke. Apapun lah. Yang dirasakan maskulin di sini. Dia merasa hubungan ini berat. Dia merasa hubungan ini toksik dan beracun. Oke. Jadi dengan the snake di energi maskulin bisa jadi dia melakukan cinta segitiga dengan orang yang di sini. Jadi dia masuk sebagai orang ketiga. Atau apapun. Ini ada cerita yang seperti itu. Ada cerita yang seperti itu. Kalau cerita rumah tangga ada pasangan yang mungkin lirik-lirik keluar ini. Dan pasangannya yang lain tahu di sini. Oke. Aku gak tahu kamu di cerita yang mana. Apa ini? Ini bisa berarti beberapa maskulin juga seperti merasa tidak percaya dengan feminin di sini. Beberapa maskulin, tidak semua mungkin ya. Beberapa maskulin di sini juga kayak ada perasaan cemburu, jelas gitu. Yuk kita buka dulu, ya. Kartu anak. Yes. Burung komunikasi. Gimana ya, aku kayak melihat energi yang diperbaharui di sini. Sementara maskulin berada di energi time to go. Ya. Ini tadi, ini tadi, ceritanya bisa hubungan yang terblokir karena si maskulin kan time to go pergi. Dan di sini juga ada cerita memperbaharui. Jadi kita ambil aja lah, ada dua potensi, dua kemungkinan di sini terjadi, teman-teman. Ya. Mungkin beberapa kalian, khususnya orang yang berumah tangga, mungkin kalau ada masalah, ada kemungkinan ini memperbaiki hubungan ceritanya. Karena dari maskulin nanti ada energi birth, ya. Ada energi birth, mendiskusikan. Oke. Kalau hubungan berbaikan, maka akan ada diskusi nanti, ada pembicaraan dari maskulin kepada feminin. Dari salah satu kalian. Aku nggak tahu kalian di energi yang mana. Ya. Tapi, kalau di sini hubungan kalian putus dan benar-benar terblokir, aku lihat maskulin mungkin mendengar gosip juga tentang kamu feminin. Kayak ada kecemburuan gitu ya. Kayak ada kecemburuan. Begini, ada pikiran, ini tidak untuk semua ya. Karena ini membawa dua energi loh. Ya. Seperti ada pikiran dari maskulin ini, orang yang di sini hanya iseng, hanya bujuk rayu, hanya tipu daya, ada klover tadi ya. Ya, ada mais. Oh my God. Ya. Sekarang, teman-teman. Ini kita ambil, akan kita jadikan kartu saran dan tantangan. Ya. Ya, spirit meminta, ayo temukan keseimbangan antara kalian berdua. Ya. Karena energi di bawahnya happy. Jadi, ini hubungan, kalau berhasil memperbaiki, maka kalian akan melihat kebahagiaan. Menemukan kebahagiaan. Oke. Di time to go. Maskulin. Di time to go untuk energi maskulin. Oh. Oh my God. Under the deck. Yes, penerimaan. Aduh, teman-teman. Aku jadi pusing ya. Begini, teman-teman ya. Ini banyak sekali campur aduk ceritanya. Ya. Satu yang aku bisa bilang di sini, untuk energi maskulin ini, ada perasaan yang sedang menguat kepada kamu. Feminine. Oke. Kalau feminin ini udah jangan diragukan. Energinya tidak padam-padam untuk si maskulin. Sampai, tadi aku menyarankan. Ayo, lihat kenyataan ya. Karena energinya terus mekar ya. Terus berbunga, terus membara di sini. Kalau maskulin ini, begini teman-teman ya. Maskulin ini, energi dia, awalnya dia nge-block, ya. Awalnya dia nge-block, awalnya dia menjauh, awalnya dia pergi. Lalu, seiring waktu aku lihat ada energi yang kembali membara, karena di sini kartu anak. Oho. Ada potensi untuk kalian berbaikan di sini, karena ini energi satu. Dia kembali terbakar mengingatmu, mengingat hubungan kalian. Oke. Tetapi, untuk sampai pada titik memperbaiki, jadi teman-teman, kalau udah aku tambah begini ya, ini cerita jadi, building block ini ada cerita membangun fondasi lagi. Apakah itu hubungan lama diperbaharui, atau kamu bertemu dengan orang baru di sini. Ya. Ada cerita membangun awal. Oke. To be fair. Angel meminta di sini to be fair, ya. Karena di sini, kartu yang lalu ada penerimaan. Buka hati di situ. Buka hati, buka topeng. Ya. Jadi ada potensi untuk kembali berbaikan. Ayo kita bacakan ini sebagai kartu saran dan tantangan. To be fair menjadi adil, ya. Menjadi seimbang di sini antara feminin dan maskulin. Jadi teman-temanku, temukan keselarasan. Ada ke, apa ya, bicarakanlah sampai ada titik temu di sini antara kamu dan pasangan. Jadi kartu to be fair ini, teman-teman. Ini kartu yang bercerita tentang keadilan, ya. Ada di sini energi kebutuhan untuk mempertimbangkan di sini. Jadi, apa yang telah terjadi, ada energi, kalian melihat lagi. Ya, makanya aku bilang energi maskulin di sini. Awalnya dia ngeblok, awalnya dia melepas, awalnya dia menjauh, nggak taunya ada api lagi. Ada api lagi. Ya. Awalnya dia dingin ini, dengan energi gunung. Nggak taunya energinya semakin membara, membara, membara. Kartu anak, awal baru. Oke. Jadi apapun lah, apakah kalian ingin memperbaiki, atau kalian ingin menyelesaikan, ayo selesai baik-baik. Oke. Pertimbangkan pilihan di sini untuk keuntungan bersama. Jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang disakiti, atau menyakiti. Temukan titik temu itu. Ya. Mana kartuku lagi? Kalaulah memang ini hubungan yang sedang berjalan antara kamu dan seseorang, lalu aku lihat ada energi yang agak terblokir, apakah kalian punya masalah, atau di sini hanya energi yang, apa ya, ini klimaks ini energinya harus di-refresh, masuk ke energi satu. Kamu lihat, maskulin masuk ke energi satu itu. Ya. Satu itu bisa bersama orang baru, atau memang memperbaiki hubungan. Hubungan lama. Ya. Yang perlu kita ingat, teman-temanku, tidak ada hal yang mulus di dunia ini. Ya. Karena memang hidup ini menawarkan pengalaman yang menantang. Ya. Dan pengalaman yang bergizi tentunya. Seiring waktu, ya, setiap hal akan mencapai keseimbangan di sini. Oke. Kita akan bergerak lagi di sini. Apa, dari energi yang aku sering bilang, segala hal di dalam dunia ini adalah satu hal yang berantakan menuju pada satu keteraturan. Oke. Jadi, kalau kalian masih bisa, masih nih, masih sama-sama punya matahari di sini, ya. Masih sama-sama suka di sini, masih sama-sama berapi di sini, saya lihat. Kalau rasa-rasanya ini hubungan masih bisa diperbaiki, ayo lakukan pembicaraan. Cari titik temu, ya. Cari energi yang, kamu, apa ya, mendengarkan dan kamu didengarkan, itu energi to be fair. Oke. Kalau pun harus lepas di sini, antara kamu dan seseorang, jangan sampai terjadi menyakiti dan disakiti. Oke. Kalau aku lihat, secara energi, maskulin kembali berapi kepada si family. ini. Oops, Kita tambahkan beberapa kartu pesat. Bahasa jiwa. Dari feminine. Apa yang akan dikatakan feminine di sini. feminine bilang aku gugup untuk menemukan kata-kata, untuk mencari kata-kata di sini, kata-kata yang benar ya, the right word, untuk berbicara kepada kamu. Bisa jadi di sini, feminine takut kontek kamu, bisa jadi. I'm scared to tell you how I really feel. Dan feminine bilang, aku benar-benar takut untuk mengatakan kepadamu perasaanku yang sesungguhnya. Apa perasaan feminine yang sesungguhnya? Aku masih membutuhkan kamu. Aku masih berharap kamu. Aku ingin komunikasi dengan kamu. Tapi enerjiku crossroad. Sampai dia bilang, I struggle with finding the right word to say to you. Oke, dan aku takut untuk mengatakan perasaanku yang sesungguhnya. Baik. Bagaimana dengan masculine? Yang aku lihat energinya agak-agak berapi. Jadi, dalam cerita ini ada dua energi, teman-teman. Ada masculine yang benar-benar melepaskan mungkin. Dan ada masculine yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dengan kartu birth, kartu akhir dari masculine, beberapa masculine, tidak untuk semua, pegang itu. Beberapa masculine akan kontak kamu dan inginkan sebuah komunikasi yang jelas untuk to be fair. You fill my heart with such deep emotion. Jadi, feminine, kau mengisi seluruh hatiku dengan emosi yang dalam. Masih, ini masih terkoneksi kalau kita lihat. Under the deck, please don't use my past against me. Jadi, tolong jangan gunakanlah, jangan gunakan masa laluku itu untuk menekanku, untuk nyakitin aku, untuk nyalahkan aku. kayaknya masculine ini, entah apa yang dia perbuat kemarin-kemarin ya. Apakah karena dia ada gunung dan awan, awal-awal dia, apa ya, gak respon, atau dia pergi, atau dia time to go, awal-awalnya. Ya. Sampai ada dia bilang, tolong. Ya. Please, don't use my past against me. Jangan gunakan masa laluku untuk menyakitiku, memanfaatkanku, apapunlah tentang masa lalu dia. Wow. Teman-teman. Oke. Feminine dan maskulin, kau dan aku, ya, siapapun yang hari ini, saat ini terkoneksi denganmu, bisakah kamu merasakan di mana energimu? Kalau kamu sudah menemukan di mana energimu, maka energi yang satu adalah orang yang terkoneksi dengan kamu. Ayo kita tambahkan kartu angel sebelum menutup bacaan. Oh, no. Angel answers. No, bukan angel answers ini. Romance angel, ya. Malaikat cinta. Dari malaikat cinta, untuk koneksi yang sedang terjadi. Getting to know each other. Itu terkait tadi dengan to be fair, ya. Oke, ada you deserve love. Under the deck, di sini ada soulmate. Pantasan. Sejak awal aku katakan, ini hubungan yang kuat, punya fondasi yang kuat. Apa angel bilang, yes, this is your soulmate. Yah, dia adalah belahan jiwamu. Soulmate kamu. Oke. Heart to heart conversation. Semoga kalian akan sampai pada energi heart to heart conversation. Ada potensi ke sana. Ya. Dan kalau terjadi pembicaraan dari heart to heart conversation, pembicaraan dari hati ke hati, kita lihat di sini ada forgiving and learning. Ya. Memaafkan dan ambil pelajaran di situ. Oke. Itu yang aku bilang tadi. Teman-temanku hidup tidaklah mulus-mulus aja. Oke. Cerita cinta di sini ya. Ini juga tidak mulus. Semuanya apa tadi? Segala hal yang ada di dalam dunia ini adalah satu hal yang berantakan menuju pada keteraturan. Oke. Baik. Ini ada bird masalahnya. Ada bird. Ada komunikasi yang akan terjadi untuk beberapa. Saya nggak berani bilang untuk semua. Oke. untuk beberapa. Karena maskulin ini dia membawa energi time to go dan energi satu dari kartu yang. Oke. Menurut romance angel getting to know each other. Ayo coba mencari tahu satu dengan yang lainnya. Ya. Karena di sini semakin kita mendalami mengerti pasangan kita di sini maka di situ apa ya your bond deepens. Katanya ikatan kalian di sini akan semakin kuat dan dalam. coba memahami kamu sukanya apa kamu maunya aku bagaimana berbicara lah berbicara lah karena ini dua kartu kalau terjadi akan ada pembicaraan-pembicaraan yang membawa klariti dan kejelasan. Oke. Jadi kalau yang berharap apa ya rekonsiliasi berbaikan atau sebuah hubungan yang baru akan dibangun dengan baik di sini saya berdoa semoga kalian sampai ke titik pembicaraan yang membawa kejelasan. Oke. Di situ ada you deserve love kamu pantas dicintai. Ya. You are loveable kamu pantas dicintai. Dan kamu memang sedang dipersiapkan untuk cinta di sini. Oke. Dan under the deck di sini ada soulmate. Beberapa kalian mungkin kalian memang di sini terkoneksi dengan energi-energi soulmate. Oke. Belahan jiwa. Baiklah teman-temanku. Nanti aku bikin judulnya apa? Maskulin kembali mengingat feminin ya. Kembali membara di sini. Oke. Kalau si feminin udah jangan ditanya energinya nggak padam-padam. Ya. Begitulah teman-teman antara logika dan rasa kita. Oke. Antara kita sebagai makhluk fisik dan kita sebagai makhluk rohani. hati kita batin kita selalu setia di sini. Oke. Tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang jarang ya. Terkoneksi dengan hati. Baik. Teman-temanku saya Aisyah ambil yang bisa kamu ambil lepaskan yang kamu rasa bukan enerjimu. Karena kita dalam prediksi umum. Saya Aisyah salam dari ku sekian dan terima kasih. Daaah. selamat menikmati. Selamat menikmati.